terus dia juga untuk sistem apa ya untuk one way disini ada tuas-tuas untuk perputaran rotor ya di belakang temen-temen ya seperti ini pada umumnya besar-besar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing baik dimanapun teman-teman berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin baik teman-teman di depan saya ada reel lagi lagi-lagi sudah ada reel spinning di depan saya dan ini salah satu produk dari Ryubi teman-teman ya jadi mungkin sebagian besar teman-teman sudah banyak yang tahu ya dari Ryubi ini merek Ryubi ya Ryubi salah satu merek terkenal di peralatan pancing bisa dibilang merek ternama ya teman-teman jadi ini ada Ryubi Ryubi Ryuzin 2 HP power handle untuk ukuran 8000 teman-teman ini untuk ukuran 8000 jadi penampakan kotaknya dia berwarna agak abu-abu gini ya ada tulisan warna putih di bagian atas Ryuzin 2 HP power handle oke disini ada spek spesifikasinya oke ya teman-teman jadi langsung saya bacakan ya untuk spesifikasinya biar nanti kita gak baca lagi disini tertulis Ryuzin 2 HP Ryubi 7 plus 1 ball bearing instant anti reverse CNC screw in power handle heavy duty aluminium ball wire CNC forget aluminium spool stainless steel mind shaft light white graphic body and rotor roller bearing provide the smooth operation operation ya jadi seperti ini untuk spesifikasi Ryubi Ryuzin 2 HP oke lalu di sisi sebelah sini dia tertulis ini ukuran 8000 teman-teman untuk gear ratio 5.0 banding 1 max dragnya dia 8 kg berat 550 gram ball bearing 7 plus 1 ya untuk di spool nanti di line capacity di 040 dia bisa menampung 230 meter ya 040 mm di 043 mm dia bisa menampung 200 meter untuk penampungan benang, nylon, line PE dan lain-lain oke langsung saja kita buka reelnya disini mendapatkan reelnya teman-teman lalu ada manual ya ada panduan ini agak lebar juga kayak koran dan kosong tidak ada apa-apa lagi oke ini dibungkus plastik biasa seperti ini oke disini saja oke seperti ini untuk handle nya dia teman-teman besar ya berbahan aluminium handle nya sistem lipat teman-teman untuk handle nya seperti ini oke sudah screw in handle yang pastinya atau power handle untuk knob handle dia menggunakan karet padat rubber ya oke sekarang kita coba pasangkan oke oke petaranya sangat smooth teman-teman halus sudah anti reverse one way yang pastinya ya untuk otomatis berfungsi oke oke ini dia teman-teman penampakannya riobe riozin 2 hp ukuran 8000 warna hitam teman-teman hanya ada sedikit warna gold di tulisannya oke bentuk rotor bentuk tulis riobe oke oke disini juga ada tertulis design and wah gak jelas ini ada tulisan jepan aja teman-teman seperti ini ada tulisan jepan mungkin design in jepan atau kurang jelas gak kelihat teman-teman putaran halus yang pastinya jadi disini riobe mengklaim dia menggunakan grafit untuk di material ya grafit body dan rotor teman-teman jadi di bagian body ini menggunakan grafit di rotor juga yang pastinya ini cos ini mantep nih buat teman-teman yang hobi main jigging nih masuk nih teman-teman nanti bisa dijadikan salah satu pilihan ya terus dia juga untuk sistem apa ya untuk one way disini ada tuas tuas untuk perputaran rotor ya di belakang teman-teman ya seperti ini pada umumnya biasanya berada disini ya di real-real pada umumnya tapi di riobe riozin ini di belakang seperti ini oke oke sekarang kita coba timbang beratnya teman-teman ukuran 8571 gram untuk di spesifikasinya dia tadi tertulis 555 ya tapi disini 571 teman-teman ya mungkin timbangannya yang kurang pas atau gimana ya biasa selisih terkadang memang untuk di speknya selisih teman-teman oke tapi menurut saya tidak terlalu berat sekarang kita coba lihat kita lihat di bagian spool spool teman-teman oke di bagian knob drag riobe tidak men-support ada seal tidak ada seal disini teman-teman ya lalu untuk spoolnya dia berbahan aluminium yang pasti ini cuttingannya steam clickernya menggunakan tidak menggunakan pegas dia teman-teman hanya seperti itu ada satu ball bearing ball bearing ini sebenarnya men-support disini di main sub ya teman-teman dia masuk ke dalam itu ada ball bearing satu ya bisa terlihat oke sekarang kita lihat di bagian drag washer teman-teman oke pas kosong disini saya menemukan ada satu dua tiga empat lima dan terakhir bagian atas seperti ini ada tiga lapis ya seperti ini ada tiga drag washer dan tiga key washer seperti ini teman-teman ya ini tidak menggunakan carbon tech tapi dia seperti kayak ada serat-serat karbon sih teman-teman tapi bukan carbon tech tapi bukan file biasa ini teman-teman lebih tebal kayak ada serat-seratnya ada tiga lapis seperti ini tuh drag washernya lalu untuk key washernya dia tidak nempel magnet teman-teman nempel tapi tidak sedikit sekali kandungan besinya sedikit sekali ya nah tidak mau dia tuh goyang tuh jatuh nilai tambah yang pastinya ya kalau dia nggak nempel magnet berarti kandungan besinya tidak banyak pastinya lebih tahan korosi ini juga nggak nempel oke kita pasang lagi ini barangnya ready teman-teman di saya di Daniel Pancing per video ini nanti saya upload barangnya ready nanti buat teman-teman yang berminat yang ingin memesan reel ini nanti teman-teman hubungi saja kontak di kolom deskripsi ya teman-teman untuk menanyakan harganya detailnya harga pasnya berapa harga netnya bisa teman-teman hubungi kontak di kolom deskripsi melalui pihak whatsapp atau telepon oke lanjut sekarang kita ke bagian mainshab di mainshab ini tadi sebenarnya disuplai satu balbearing tapi tadi ikut ke bawah kesini teman-teman ya itu bisa terlihat ada bearing di tengah di bagian dalam spool kecil ya itu sebenarnya disini dia letaknya men-support di mainshab ini disupport satu balbearing fungsinya ya untuk membantu perputaran spool oke dan di mainshab nya gak nempel magnet jatuh oke gak mau nempel mantap keren jadi kembali dia tidak akan cepat korosi karena kandungan besi disini sangat sedikit bisa dibilang ini berbahan stainless memang dijelaskan tadi di spek berbahan stainless teman-teman oke sekarang kita pasangkan lagi untuk suara clicker nya halus teman-teman ini nyaring gak ya cenderung memang slow pelan ini ya teman-teman tapi kalau berisik juga nanti kalau pas lagi kita trip mancing kepo kawan kadang kepo kalau terlalu nyaring teman-teman ini udahlah kayak gini aja yang penting ada ada clicker nya ya teman-teman oke sekarang kita coba lihat di bagian line luler mana obeng sebentar saya ambil obeng ini dia ini dia kita cek di bagian line luler nya teman-teman aduh gak kebuka ya teman-teman saya gak berani paksa nanti takutnya obeng nya saya gak bawa tapi saya rasa ini sudah menggunakan bearing teman-teman di bagian line luler ini ya karena riobi tidak terlalu banyak mengklaim ada bearing hanya 7 plus 1 mudah-mudahan sesuai dengan spesifikasi jumlah bearing ya teman-teman oke teman-teman jadi sekarang ke harga jadi reel ini dibanderol di harga 800 ribuan ya teman-teman jadi disini saya luruskan 800 ribuan bukan di harga 800 ribu net atau 800 ribu pas ya teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin tahu harga pasnya berapa harga netnya berapa nanti teman-teman silahkan hubungi saja kontak di kolom deskripsi oke ya oke teman-teman mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang referensi mencari reel buat soul water ini ada salah satu produk dari Ryobi yaitu Ryobi Ryuzin 2 HP power handle dengan ukuran 8 ribu oke sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan dan tetap salam wani boncos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati